Jembatan sisi selatan di Sungai Rembun, diberbatasan Pekalongan dan Kabupaten Pemalang, kondisinya ambles dan putus pada sisi timur. Badan jembatan ambel kebawah di dasar Sungai Rembun atau Seragilama, sehingga tak bisa dilintasi kendaraan lagi. Peristiwanya terjadi sekitar habis isya atau pukul 8 malam. Jembatan tiba-tiba putus dalam 2 meteran dan menembulkan suara cukup keras. Pada saat kejadian, ada truk melintas dan kendaraan kecil, beruntung bisa selamat. Jembatan ini merupakan jembatan lama, dibangun tahun 1977, usianya sudah 44 tahun. Panjang 50,5 meter, lebar sekitar 8 meter. Saat ini yang bisa digunakan hanya jembatan sisi utara. Untuk sisi selatan runtuh, sehingga arus lalu lintas digunakan kontraflow. Untuk arus lalu lintas, kami melaksanakan kontraflow di satu sisi sebelah utara, dari arah Semarang ke Jakarta. Kedaraan dari arah timur dialihkan menggunakan sisi utara jembatan, sehingga arus lalu lintas terpaksa mengantri satu persatu, baik dari arah Jakarta maupun dari arah Semarang. Ari Imawan, Kompas TV, Tegawangan.